Intro Kata Bapak Satu ini jalan berlulu tiba-tiba di lapangan itu 60% pemain naturalisasi Terus kalau udah dibawa ke DPR itu ranahnya udah ranah politik Jadi udah bukan olahraga murni Kalau mau olahraga murni di PSSI aja Kalau udah dibawa ke DPR berarti olahraga itu termasuk olahraga politik Kalau udah masuk ke komisi ex-DPR itu harus mempertimbangkan masalah politik dan kepercayaan publik Kita tidak peduli dengan adanya politik Terserah Bapak mau mempolitikan olahraga Bapak mau mempolitikan perdagangan Bapak mau mempolitikan politik Itu terserah Bapak Tapi untuk masalah kepercayaan publik Saya rasa publik lebih percaya sama 100% naturalisasi Kalau bisa yang main semuanya tim Nasya itu 100% keturunan Sudah nggak usah ada lokal-lokal Sudah Mbak nanti ada yang tersinggung Mbak Yang penting kita tembus ke piala dunia Jadi kalau Bapak Ada yang tersinggung nanti Ngebahas masalah kepercayaan publik Kayaknya publik lebih percaya PSS Erick Thohir dan Sintayong daripada DPR Sepertinya sudah-sudah Apa yang dilakukan DPR kan kagak bener Tuh Tapi dijawab tuh sama kucing gue Jadi kalau misalkan Bapak mau ngebahas masalah kepercayaan publik Publik yang mana nih Publik yang mana nih Kehati Pak kalau ngomong Oke teman-teman Jadi memang statement dari Pak Putra Nababan ini Mengguncang media sosial Tanah air Semua netizen rame-rame mengkritik Pak Putra Nababan Ya memang statement dari Pak Putra Nababan ini Mengganggu Pemikiran dari Netizen-netizen atau masyarakat Yang cinta akan sepak bola tanah air Pak Putra Nababan Kalau boleh saya kutip sedikit Dia bilang Kalau bisa pemain-pemain Naturalisasi itu ya 40% saja Nah 60% nya itu diisi oleh pemain-pemain lokal Dia memakai kata meminta Artinya dia mengintervensi secara tidak langsung Keputusan-keputusan dari pelatih Pertanyaannya siapa yang paling tahu kondisi pemain di lapangan Ya pelatih Sintayong Dan staffnya gitu Asistennya Dia yang paling tahu kondisi pemain di lapangan itu seperti apa Sehingga kalau dia menurunkan pemain Itu berdasarkan hasil Analisa dia Bahwa saya akan menurunkan pemain ini Saya akan menurunkan pemain lokal sekian Pemain naturalisasi sekian Nah contohnya tadi malam ketika melawan Irak Kalau boleh dibilang 80% nya itu pemain Diaspora semua Mungkin yang pemain lokal cuma Hernando Marcelino saja disitu Dengan Rizky Rido mungkin Tiga orang saja Selebihnya itu pemain diaspora Artinya apa? Ketika melawan tim-tim yang kuat seperti Irak Kita butuh pemain yang berkualitas Pertanyaannya apakah Pemain-pemain lokal ini tidak berkualitas? No! Mereka berkualitas Tetapi ketika bermain melawan tim yang satu tingkat di atas kita Katakanlah seperti itu Kita butuh pemain-pemain yang syarat akan pengalaman Kita butuh pemain-pemain yang Kualitasnya jauh di atas rata-rata Lalu kemudian kalah Ya itulah pertandingan Semua pertandingan Semua tim sepak bola Ketika bermain di lapangan Saya pikir Semuanya itu mau menang Tidak ada yang mau kalah Tapi kemudian kalah Itulah hasil Tidak ada yang bisa memprediksi hasil Akhir dari satu pertandingan sepak bola Karena semua bisa terjadi di pertandingan sepak bola Kembali lagi di statementnya Pak Putra Nababan Kalau Pak Putra Nababan bilang bahwa Masuk ke DPR itu Sudah termasuk olahraga politik Saya pikir Ke depannya Pemerintah harus buat satu regulasi Bahwa pemain-pemain yang Mau membela timnas Atau pemain keturunan yang akan dipanggil untuk membela timnas Tidak usah lagi deh ke DPR Ngapain ke DPR Kalau kemudian harus ada embel-embel politik di dalam Iya kan? Karena ketika politik itu sudah masuk ke dalam satu olahraga Khususnya sepak bola Saya yakin olahraga itu tidak akan berkembang Dan pasti akan hancur dan Merunduk dan pasti Negara-negara lain akan maju Apalagi Sekarang Indonesia ini dalam tren yang positif Dimana masyarakat Indonesia ini Lebih mempercayai Sintayong dan Erik Tohir Apakah masyarakat itu lebih percaya terhadap DPR? Tidak juga Mungkin percaya Tetapi kalau dalam urusan sepak bola Saya pikir Pak Putra Nababan ini tidak mengerti Oke lah kita katakan Beliau mengerti Tetapi menurut saya sedikit Kenapa saya bilang sedikit? Karena statement yang dikeluarkan Beliau Itu sebenarnya sudah mengintervensi Dan sebenarnya itu tidak penting Diutarakan oleh seorang anggota DPR Sebenarnya tugas dia itu ya sudah Mengesahkan saja Pemain ini mau membela timnas Toh dia orang Indonesia Yang akan bermain untuk timnas Seharusnya kita mendukung Bukan malah kita meminta Dengan embel-embel politik di dalamnya Jadi menurut saya Statement-statement seperti ini Tidak boleh lagi lah Ada di Anggota DPR yang lain Saya rasa Anggota DPR yang lain ketika sidang waktu itu Ya semua mendukung Walaupun ada yang mengkritik Dan menurut saya Itu hal biasa Mengkritik begitu Tapi jangan marah juga Kalau kita mengkritik balik Begitu Ya kan Nah Kalau misalkan dia bilang Ini menyangkut kepercayaan publik Saya pikir publik lebih percaya terhadap Sintayong Kalau urusan sepak bola Karena kita tahu Kualitas Sintayong itu seperti apa Dan Kalau urusan pemain Dia lebih tahu Pemain diaspora itu seperti apa Yang harus dipakai Pemain lokal yang bagaimana Yang harus dipakai Saya pikir Semuanya ada di tangan Kota Sintayong Bukan dari mulut seorang anggota DPR Jadi Kira-kira seperti itu teman-teman Dan semoga Kita semua Tetap mendukung timnas Dan kita jangan terkecoh Dengan orang-orang seperti ini Yang sebenarnya tidak mengerti sepak bola Tetapi ya mereka berbicara sepak bola Sebenarnya mereka Fokus saja Berbicara soal politik Begitu Karena kan Basis mereka itu Basis politik Mereka ini praktisi politik Ya urus saja politik Begitu Tidak usah Mencampur Baurkan antara politik Dengan olahraga Tidak usah Biarkan Sintayong Dan Edek Thohir Yang mengurus sepak bola Indonesia Biarkan mereka yang Menaturalisasi Kemudian ada satu Statement dari dia Yang membuat saya lucu Dia bilang Kalau mau yang murni-murni Silahkan ke PSSI saja Menurut saya Itu jauh Lebih bagus Kalau PSSI yang urus Tanpa embel-embel politik Di sana Ya silahkan Buat apa Kita tidak butuh DPR Untuk Berbicara seperti itu Karena masyarakat tahu Ketika para pemain ini Hadir dalam sidang itu Mereka disahkan disitu Untuk menerima KTP Bahwa mereka resmi menjadi Warga negara Indonesia Bukan mau mendengar Statement yang menurut saya Ngawur dan lucu sekali Apa sebenarnya naturalisasi itu Kok kayaknya jalan pintas Untuk membuat seseorang Jadi warga negara Lalu kita lelukan Dan kemudian main Selesai Saya kira tidak Saya tidak sekedar itu Saya ingin menggunakan Filosofi Batak Naturalisasi boleh disebut Manjomulak matamuan Dalam bahasa Indonesia disebut Memanggil pulang sang mata air Saya ulang Memanggil pulang sang mata air Mata air Mata air Seperti air yang sudah Mengalir nun jauh ke sana Kalau di Solo Lagu Bengawan Solo Akhirnya ke laut Tidak mungkin balik air Di laut Ke atasnya Tapi kita perlu dia Karena itulah naturalisasi Karena itulah naturalisasi Memanggil pulang Kembali ke asalnya Nah dengan begitu Ada yang mau pulang Tidak tahu cara pulang Ada yang mau pulang Juga tidak tahu cara Bagaimana pergi pulang Negara Indonesia Menyediakan undang-undang Untuk cara pulang Kepada warga negaranya Yang pergi nun jauh Di belahan dan pelosok dunia Dengan begitu Maka Kita letakkan naturalisasi ini Pada filosofi warga negara Turunan Kita kembali Oke teman-teman Jadi itu dia Tanggapan dari netizen Soal Pak Putra Nababan Yang statementnya itu Menguncang tanah air Dan menurut saya statement seperti ini Ya sekali lagi Mendiskreditkan Atau mendiskriminasi Para pemain Seolah-olah mereka ini Orang asing yang Lama tinggal di luar Kemudian tiba-tiba Jadi orang Indonesia Karena satu alasan Saya pikir itu tidak fair Sama sekali Karena saya rasa Mereka juga orang Indonesia Yang lahirnya di luar negeri Oke teman-teman Sekian video kali ini Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Kita jumpa lagi di Video-video berikutnya Salam hormat